Kembali di Kompasian Saudara Politisi, PDI Perjuangan Masinton Pasar Ibu menyambut positif rencana pembentukan Kabinet Zaken atau Kabinet Para Ahli di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Prabowo juga telah memanggil orang terdekatnya dalam tim transisi untuk membahas Kabinet Pemerintahan. Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kabinet yang diisi profesional di bidangnya atau Zaken Kabinet. Kata politisi PDI Perjuangan Masinton Pasar Ibu, komposisi Kabinet memang seharusnya diisi profesional di bidangnya, baik dari partai politik ataupun bukan. Selain berintegritas dan anti-korupsi, Masinton juga meminta agar Menteri Prabowo bekerja sepenuh hati, bukan dengan gimmick. Menurutnya, Kabinet sekarang sudah tertular virus gimmick, padahal gimmick tidak menyelesaikan masalah. Backgroundnya profesional dan bekerja memiliki profesionalitas yang tinggi dan punya integritas dan tentu semangatnya harus anti-korupsi. Bekerja sepenuh hati tidak dengan gimmick. Nah, karena juga kita lihat ya banyak, oh pada ketularan ini, ketularan virus gimmick-gimmick. Ya, jadi dari mulai Pak Mulnya kena gimmick, Kabinet-kabinet Menterinya juga kena gimmick, gitu ya. Gimmick itu dia tidak bisa menyelesaikan persoalan mendasar bangsa kita selain dia menyajikan kepalsuan dan kebohongan. Pengamat politik Ujang Komarudin memperkirakan Kabinet Prabowo Gibran akan gemuk. Dia memprediksi, Prabowo akan mengakomodasi berbagai kepentingan, termasuk partai politik koalisi, tim sukses, serta kalangan ahli dan profesional. Kombinasi dari berbagai elemen tersebut akan memengaruhi postur Kabinet. Kabinet Prabowo Gibran akan sedikit gemuk ya, akan mengakomodasi banyak kepentingan, baik dari partai politik, ya tentu tim sukses-tim sukses Pak Prabowo, lalu juga tentu kalangan ahli atau kalangan profesional. Ya, kombinasi mic ya, orang partai, lalu tim sukses, lalu juga tadi ya, ahli atau profesional, itu akan mengisi warna-warni Kabinet Prabowo Gibran. Ya, itu hak prerogatif, hak full ya dari Pak Prabowo. Sebelumnya, Presiden Terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sempat membocorkan siapa saja yang akan mengisi kabinet pemerintahnya mendatang. Saat rapi menas partai Gerindra, Prabowo pun meminta izin Jokowi agar sebagian di antaranya kembali bertugas di Kabinet Prabowo Gibran. Gumiwang Kartasasmita, di pesawat itu lima jam terbang, lima jam diskusi. Jadi pada, itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden, kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan, gak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, dan aku sudah tahu ini. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di Kabinet saya, Pak, nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Menjelang pelantikan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo Subianto rapat di Hambalang membahas rancangan Kabinet. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, mengatakan, pemanggilan sejumlah tokoh ke Hambalang untuk finalisasi rancangan struktur Kabinet Prabowo Gibran. Tak hanya Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Gibran juga masih membuka pintu bagi parpol lain yang ingin bergabung di pemerintahan mendatang. Masih mempersiapkan detik-detik terakhir untuk membentuk tim transisi yang lebih matang lagi untuk ke depannya, dalam arti tentunya adalah program-program ke depan dan juga struktur Kabinet yang masih dirancang. Ini bukan hanya internal, karena banyak yang mungkin berpikir, oh ini hanya di Gerindra saja, Pak. Tapi selalu kita bersama-sama, terutama dengan Koalisi Indonesia Maju dan juga semua partai-partai yang tetap ingin bergabung karena Pak Prabowo seperti waktu di akhir Rapimnas yang lalu di Apel Kader menyampaikan kita harus bisa maju ke depan bersama. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyohadikusumo, sempat memberi bocoran soal empat sosok menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Menurut Hasim, sejumlah nama yang akan mengisi kursi menteri nantinya berasal dari SMA Taruna Nusantara. Namun, Hasim enggan memocotkan siapa saja sosok yang dimaksud. Tim Liputan, Kompas TV